Setelah selesai memanen anggur, sekarang saatnya kita mengolahnya menjadi selai Caranya mudah kok, dicatat ya teman, bisa juga buat menunggu buka nanti Pertama, cuci anggur sampai bersih agar pesticida ataupun pupuk kimia yang terdapat pada buah hilang Selanjutnya, kita buang bijinya Jangan sampai ada yang tertinggal teman Biji anggur yang ikut termasak akan mempengaruhi rasa selainya Jadi, kita harus perliti ya Selanjutnya, anggur kita tumbuk Sampai halus Tumbuk beserta kulitnya ya Karena kulit buah anggur mengandung antioksidan yang dapat membuat toit mudah dan juga dapat mencegah kanker Nah, kakakku ini membuat adonan pai Sebagai teman untuk memakan selai anggur Bahan yang digunakan sangat bersederhana Hanya tepung terigu dan juga tepung kanji Yang dicampur dengan sedikit air Kemudian diaduk sampai merata Sip, adonan siap Terima kasih Oke, pai sudah jadi Anggur, berarti kita membutuhkan satu piring gula Begitu teman Aduk terus sampai anggur berubah seperti adonan dan lengket Dan... Jadi deh Selai anggur hitam oleh si bolang Hehehe